PEMBICARA 1 Mauke adalah minuman beralkohol khas dari Pulau Flores yang terbuat dari tanaman siwalan atau pohon lontar, borasus palmira palm, dan enau arenga pinatanira Mauke adalah simbol adat, persaudaraan, dan pergaulan bagi masyarakat Flores Di Kabupaten Ngada, Mauke mudah didapat di berbagai sudut kota maupun di pelosok desa Di Kabupaten Ngada, khususnya Desa Boba, Kecamatan Golewa Selatan 90% masyarakatnya berprofesi sebagai petani moke Boba dikenal sebagai salah satu daerah penghasil moke dengan kualitas terbaik Nama saya Bapak Arnoldus Igi, asal dari Boba 1, Desa Boba 1 Umur saya sudah 50 tahun Profesi saya sebagai petani Dan di samping itu juga sebagai pengiris moke Moke putih menjadi moke arah Yohanes Nuka, kebiasa sahabat Joni Jadi saya sudah sejak Dia sekarang sudah 16 tahun 16 tahun itu kerjaan pokok itu iris moke Ceparl relev price Saya akan mengg startskan Babusik B Taking Buga Bagaimana selamat menikmati pembuatan moke dilakukan di kebun-kebun masyarakat dengan menggunakan wadah-wadah tradisional seperti periuk tanah untuk merebus nira dan bambu sebagai media kondensasi uap pembuatan moke memerlukan keuletan, kesabaran, dan keahlian untuk menghasilkan satu botol moke butuh waktu 5 jam penyulingannya moke dapat diproduksi apabila tiba musim pemekaran bunga lontar atau enau jadi kita iris moke ini kan dia tidak rutin setiap bulan mau yang kita punya moke disini paling kan satu tahun dia dari bulan, paling fun itu tiga bulan itu dari bulan delapan, sembilan, sepuluh kalau sudah mulai delapan, sepuluh, dua belas itu biasanya dalam satu musim itu minimal kami hitungan jumbo tadi satu jumbo berapa sekitar kami disini ada yang bisa sepuluh jumbo ke atas dalam istilahnya kami kalau mau jual satu jumbo itu ada satu juta dua ratus kali saja dari itu penghasilan kami rata-rata itu sepuluh lebih ke atas dalam satu musim selama tiga bulan dia kalau dijual per botol itu berapa? kalau dijual arak biasa itu Rp25.000 kalau yang PM itu Rp50.000 jadi hasil dari moke ini saya bisa mengkut siapnya anak orang, jake, SMA, SMP, biaya hidupnya sehari-hari makan, minum, bangun rumah itu semuanya dari moke di simboknya biasa periuk itu paling dia paling ukuran bagus itu moke enak itu ukurannya itu 8 sergen 8 sergen yang 5 liter berarti 40 liter nah 40 liter nah itu saja moke putihnya moke putihnya kita isi di priu kita isi di priu kita bikin ini api masak sudah dia tapi kita siap dengan penyulingan untuk bagaimana dia bisa berubah jadi air kita siap bambu 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 macam ini kamu ambil ini bambu ini bambu ini kita paling dia paling panjang itu 10 ruas 10 ruas kira-kira berapa meter ya ada sekitar 6 meter 6 meter ya kita siap sekitar ada 10 ruas kadang biasa pakai 10 ruas kadang sampai ada yang kurang ada yang 7 ruas, 8 tidak apa tapi yang paling mentok, paling bagus ini 10 ruas nah jadi itu kita siap penyulingan kita bikin banyak-banyak pasang terus kalau misalnya tadi moke yang kita masak moke yang kita masak dia sudah mendidih yang di priu tadi yang kita sudah masak dia sudah mendidih itu kita gayung gayung sekitar 3 gayung taruh di tempat ini taruh di macam ini taruh di situ terus kita kasih pasang itu bambu itu penyulingan kita pasang jadi kita pasang begini setelah kita pasang bambu semua api dari yang dari di dalam priu yang kita kita sorong tadi kita jangan kasih ini kasih tarik kembali tarik semua supaya dia jangan menyala tuh lepas hanya barahnya saja lepas hanya barahnya saja lepas hanya barahnya saja jadi dia punya uap di dalam priu yang dia naik terus tuh naik sampai di penyulingan dia di atas bambu yang kalian begini itu nanti di pertengahan bambu dia selalu jadi air terima kasih selamat menikmati selamat menikmati tercatat ada 369 industri kecil menengah moke di kabupaten ngada dengan nilai produksi mencapai 2 miliar setiap tahunnya peraturan yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan IKM ini adalah peraturan Gubernur NTT nomor 44 tahun 2019 tentang pengurnian dan tata kelola minuman tradisional beralkohol khas NTT tujuan ditetapkannya pergub ini adalah untuk menjamin produksi minuman tradisional beralkohol yang berstandar nasional melaran peredaran atau penjualan minuman peralkohol tradisional yang belum berstandar mewujudkan sistem proses produksi peredaran dan penjualan serta melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan atau belum dilakukan standarisasi nasional dalam implementasinya pergub nomor 44 tahun 2019 ini tidak berdampak secara nyata di masyarakat standarisasi nasional terhadap moke hanya bisa tercapai apabila telah dilakukan uji laboratorium dan hal ini akan sangat mengganggu proses produksi masyarakat legalisasi pendistribusian moke juga harus diterapkan untuk peningkatan hasil produksi sampai pada perawatan tanaman lontar dan inal secara profesional untuk meningkatkan kolme produksi hal ini tentunya harus dibaringi dengan edukasi dan sosialisasi terkait dampak mengkonsumsi moke demikian moke menjadi salah satu potensi budaya kearifan lokal juga penggerak ekonomi masyarakat sudah selayaknya mendapat perhatian lebih kebijakan peraturan dan regulasi serta edukasi yang memadai akan menjadi kekuatan dan harapan para petani moke selamat menikmati selamat menikmati